Halo guys kita bertemu lagi sebelum saya memulakan video saya Terima kasih lah kepada yang sudah subscribe ya kan sudah 100 subscribe saya sangat terharu kan biarpun 100 subscribe subscribe saya sangat terharu lah dan saya baru teri sangat-sangat berterima kasih lah oke kalau kamu sudah kamu perasan ada introduction yang saya baru buat soya pun tidak tahu introduction itu oke kan tidak kalau saya macam oke aja oke kamu komen kalau tidak oke kamu komen juga mungkin saya perlu buat baliklah kan oke guys kita tukar angle tadi di arah sana sekarang ke arah sini nah gitu oke oke saya pun saya ingin juga berminta maaf pasal saya punya apps nih capayam kan trial vision saya akan improve saya punya apps bagi dia pro yang kin master juga saya akan bagi dia pro tapi apa setakat ini untuk masa kini saya akan guna yang trial vision dulu loh eh apps nih oke untuk kita buat edit buat tutorial kan untuk kita apa-apa lah editing memang apps nih okelah ya bukan promote apps lah saya cuma apa yang saya pakai saya rasa bagus berani lah kasih tahu oke apps ini bagus tapi saya belajar-belajar dulu guna apps sudah ya oke sudah apa semua kita akan berlangkah next step kan 500 subscriber saya akan kasih pro saya punya apps haa baru semangat bikin video kan oke sebelum saya memulakan tutorial saya pasang foglamp ini ada benda yang kamu perlu tahu lah kan eh macam Viva 850 Viva 660 dan Viva 1.0 Viva Elite oke oke jadi untuk untuk Viva Elite dia dibekalkan foglamp model Viva Elite kamu tidak perlu tidak tidak rumi sangatlah kalau mau pasang foglamp tapi untuk Viva 660 Viva 850 kamu kena pasang Swiss 1 tarik wayar lepas itu kena pasang relay lah sebab Viva 660 dan Viva 850 tiada foglamp kereta saya ini model Viva Elite kalau kamu nampak kan ini Swiss lampu yang ini Swiss foglamp untuk Viva Elite kamu tidak perlu lah buat Swiss buat tarik wayar pasang relay tidak payah sebab kamu sudah ada sudah ada item nih sudah ada semua tinggal kacuk wiring saja so untuk 660 Viva 850 kamu kena pasang relay lah dan tarik wayar baru dan pasang Swiss cost dia saya kurang pasti berapa sebab saya pun belum pernah tarik wayar buat pasang relay itu dan harga kedai di kedai pun lain tempat lain harga so kamu kena search sendiri lah kan dan saya bukan mau membanding-bandingkan Viva Elite dengan Viva yang biasa maksud saya oke Viva ini ada sudah Viva tuh belum ada so Viva tuh kena buat yang ini baru dapat buat foglamp kalau Viva yang jenis nih eh tinggal pasang wiring saja tinggal kacuk wiring saja tidak perlu pasang apa-apa itu maksud saya lah saya bukan membanding-bandingkan Viva Elite dengan Viva yang lain lah semua Viva sama saja semua pun KK oke tiba masanya saya tunjukkan macam mana saya wiring foglamp AVY RS so sebelum itu saya mau bagi tahu lah masa saya balik foglamp barang barang-barang yang saya beli itu dia tidak komplit lah saya tidak dapat soket untuk lampu foglamp sepatutnya dia ada soket dia ada satu soket masuk ke kaki lampu nih soket itu baru wire tapi masa saya balik tapi masih dibawa file saya tidak diberi soket lah numara pun susah kan bangar barang sudah sampai jadi saya terpaksa redho saja lah saya sudah kita usah cari soket dia tapi masih tidak jumpa kan sebab barang EVY ini dia barang afkat so kalau di kedai memang kita memang tidak jumpalah kalau lampu foglame Viva senang so ini adalah wiring foglame Viva Elite ini adalah soket dia dan ada dua wire disini kamu cuma eh kacok saja wire dia dua wire foglame standard wire foglame tuh dan dua wire ke lampu ah sangat mudah so adakah kondisi lampu yang begini sangat bahaya Oke setakat ini yang saya pakai Oke tidak tidak shot apa-apa tidak terbakar apa-apa sudah bermacam-macam situasi sudah saya lalu situasi hujan situasi banjir situasi apa lagi lumpur lumpur tidak masalah lah memang tidak masalah lah setakatnya saya pakai lampu kondisi yang begini buat mau mau buat macam mana kan soket dia memang susah mau cari kita kena terimalah yang penting kamu pakai daun pisang lah daun pisang nih kalau kamu tidak pakai daun pisang saya rasa janganlah kamu buat lampu macam nih tapi kalau kamu pakai daun pisang boleh Oke saya pakai setahun sudah begini kondisi lampu dia tidak soket main direct setakat ini memang tidak masalah lah oke aja so ini adalah yang bagian terakhir lampu-lampu di bagian 4 depan lampu signal lampu signal pun sangat mudah kamu kena kacok juga wiring dah sebab lampu ini yang standard Viva memang tidak masuk di sini lubang dia tidak sama so kamu kena pakai juga lampu EVY ini so untuk kamu wiring lampu dia sangat-sangat mudah lampu EVY ini ada dua wire satu warna warna hijau hitam putih dan warna hitam putih dan wire standard signal Viva itu pun dia ada dua wire hijau dan hitam putih so kamu follow saja color dia kalau color wire itu kamu sambung dan fog lampu akan marak setelah lah sorry saya tidak buka fender sebab banyak kerja so saya rasa sampai sini saja penerangan untuk pasang fog lamp dan signal light di fender dan siapa-siapa yang belum menonton video cara wiring pasang yang headlamp ini ada di part 1 kamu boleh tengok disana so mungkin lepas ini saya akan buat lagi cara saya pasang wiring di bahagian belakang lampu-lampu bagian bonnet belakang so itu nanti part 3 so saya rasa video sampai sini jangan lupa like share comment dan subscribe guys gratis guys gratis guys so bye